Hai Oke guys ya kali ini kita bermain game Obscure the Aftermath ini dibiasa SPP ya guys ya Sebenernya gue udah main sih man kita dari awal aja dah ini gua lupa nih mau kemana nih Oh iya ini adalah game horror ya guys ya kalian yang suka game horror wajibnya obasih ini game ceritanya bagus menurut gua ini harus kemana kalau nggak salah kita ini harus nyari kamar Hai nyari kamar eh kemana nih Oh ini nah di sebelahnya Oh iya bener-bener disini padahal game ori loh video-nya kayak gitu Oh ya di sini kita ngeganja ya karakter kita ngeganja nah disini dia nge-halu halunya tuh horror ini ya guys ya nah disini udah mulai horror nih kita harus nyari karakter cewek siapa nih lupa namanya nah meh ini namanya meh kita harus ngancurin ini semua nih ini patung-patung yang kayak gini kita ada sop yang lewat ya kita ikutin walaupun gue udah main gue sempet kaget nih di depan itu kita pasang siapa ya gas ya kan dah hilang tadi nah ini keliatan lagi kita coba pukul-pukul coba tau bisa oh gila nah tiba-tiba kita disini ini dan ini agak habis ya guys ya tuh race-nya berlibang ya dan disini kita ngawain monster yang kita gak pernah lawan sih sebenernya eh karena di kaktor pertama tuh kita disini memang harus mati nah kita kita terbangun di toilet kita jangan-jangan lagi oh ya disini kita kayak kehabisan tenaga gitu ya panah darahnya aja udah kayak gitu jadi kita terus keluar untuk nyari si mei tadi ini kalau gak salah ke tempat tadi yang ada orang ribut nih nah di sebelah kanan ya bener disini kita nemu soda nah ini itu untuk nambah darah ya nah disini lupa nih kemana ya ya kita oh ya lompat lift terus dari sini buat keseberang ya eee 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 oke utut eee eh nah disini kita harus cari pistol kayaknya itu ada cewek kita cobain dipe complement eee ulas eee gak boleh kita kesini kita belum nyari pistol kita lakukan gary karakter disini kita pakai apa yang namanya apa yang namanya apa yang namanya ini tuh karakter cewek kakaknya disini kita mau masuk dan disini gak boleh masuk kita cari jalan buat masuk karena disini tuh akan ada monster kayaknya di dalam kita coba masuk lewat samping nah ini ada tongkat apa ini namanya tongkat hoki nah ini disini kita pindahin kotak ini pindahin ke bawah atap kayaknya coba deh ini yang bawah kesini nih jadi kita naik lewat maksudnya kita masuk lewat atap nah ini lewat itu gak bisa ya kita harus pecahin jendela ini kita pecahin kita masuk nah disini kita kita melihat kan tuh bunga bunga mekar bunga-bunga horor ya guys dan kalau bunga itu mekar jadi akan ada monster yang datang gitu sih kayaknya kita masuk kita masuk oh ya disini juga bisa nah tuh pukar karakter kita harus oh ya disini ada kunci nih kita ambil kita harus cari pistol ee 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 kita cari pintu nah pintu ini kayaknya kita pecahin kacanya nah pecah kita masuk kita cari pistol yang ada di di mana ya di oh iya locker tuh kayaknya tuh di locker locker eh locker berangkas maksudnya nah nah berangkas ini eh sandinya lupa nih sandinya di di mana ya oh di pas kita masuk lewat sendela tadi di sana coretan di meja kayaknya kita cari nah disini nah tuh di meja itu nah untuk cari sandinya kita harus pakai karakter ceweknya nih eh kalau bawa kursi nah kita inspect nah 1 8 7 3 1 8 7 3 ya guys ya kita coba buka 7 3 nah kalau gak salah nih terus kita dapet pistol terus keluar itu cewek yang tadi tuh udah dimakan monster kalau berubah jadi monster dan kita terus bunuh dia tuh kan kita tembakin dan gue juga mainnya belum sampai selesai sih jadi nanti di capture berapa mungkin akan kebingungan ya disini kita nemu kunci oke sekian dulu untuk video kali ini takut kelamaan jadi kita berhenti disini dulu deh nah kita save oke see you selamat menikmati selamat menikmati